Pahlawan dan kaisar jilid tiga. Dengan kedua tangan yang tidak siap, Jiji memutarnya penuh lingkaran. Hawa pedang itu langsung melesat melewati samping bahunya dan mengenai pohon yang jauhnya hampir 80 kaki di belakangnya. Pohon yang terkena hawa pedang itu langsung terbelah dua di tengahnya. Lalu terdengar orang tua ini bersuara. Tapak berantai memang tiada tandingannya di dunia ini. Hahaha. Tanda petik. Seriaya tertawa, kedua orang tua itu lenyap. Para pasukan yang dibawa Jiji ini sangat heran. Namun mereka kagum pada atasannya. Dalam jarak yang sedikit itu, mampu membelokan jurus jari yang berbahaya itu. Jiji cukup mengong akan kejadian barusan. Setelah terpaku cukup lama, Jiji segera melanjutkan perjalanannya. Dalam jangka waktu yang pendek mereka telah sampai di changan. Jiji segera menempapi kantor barunya yang lumayan luas. Yunying yang sedari mengikutinya segera mengeluarkan sebuah buku. Siapa yang memberikan buku ini kepadamu? Tanya Jiji. Orang tua wanita yang tadi memeluku, kamu tahu siapa mereka? Kata Yunying. Hektometer. Jiji mengangguk. Lantas siapa mereka? Tanya Yunying. Mereka adalah dewa sakti dan dewi peramal dari Gunung Dai, kata Jiji. Kenapa kamu bisa tahu? Mereka adalah guru Ksuven. Mungkin dia memelukmu karena sangat rindu kepada Ksuven yang merupakan muridnya. Jadi begitu? Aku jadi heran dibuatnya. Tetapi buku apa yang diberikannya kepadaku? Tanda tanya. Inilah kitab ilmu memindah semesta. Dia memberikannya kepadamu supaya kamu mampu mempelajarinya, kata Jiji. Wah, apa ilmu ini hebat? Tanya Yunying yang agak girang. Tentu, lihatlah jurus jari paktua itu. Jurusnya mungkin dua kali lipat lebih hebat dari jurus yang mampu ku keluarkan, kata Jiji. Tapi mengapa dia mengatakan tapak berantai? Memang tapak yang tiada tandingan di dunia ini, tanya Yunying kembali. Jurus yang tadi ku keluarkan tidak lain adalah tapak berantai, kata Jiji. Tapak berantai kenapa tidak pernah ku dengar? Tanya Yunying. Karena ini adalah jurus ciptaanku, kata Jiji. Haha, Yunying tertawa. Kenapa jurus ini jelek kali namanya, kata Yunying. Sebenarnya jurus ini bukanlah jurus yang mengada-ada. Jurus ini ku gabungkan dari lima jurus yang pernah ku pelajari. Dan kesemuanya itu ku gantikan ke tapak. Maka ku namakan tapak berantai. Tapak ini memiliki lima tingkat. Yang tadi adalah jurus yang pertama, kata Jiji menerangkan. Dari kesemua ilmu kungfu yang pernah dipelajari Jiji yaitu pedang ayunan dewa, langkah dao, ilmu jari dewi pemusnah, ilmu dewa penyembuh tenaga dalam dan tendangan maya pada. Tidak ada satupun yang merupakan jurus tapak. Jiji mendalami kelima ilmu ini dengan sempurna. Dan menciptakan jurus tapak berantai. Ilmu ini diciptakannya sekitar enam tahun yang lalu. Ilmu ini pernah dikeluarkannya saat menghadapi baosanya. Jurus tapak maya pada tingkat ketiga langsung sanggup dipatahkan oleh tapak berantai tingkat satunya. Kamu sungguh beruntung, Ying. Pelajarilah ilmu ini baik-baik. Ini juga untuk dirimu, kata Jiji. Ya, saya akan berusaha, kata Yunying sambil tersenyum. Setelah beristirahat, esoknya Jiji segera mengumpulkan pasukannya dari lima wilayah. Yaitu, Chang'an, Hanzhong, Wudu, Anding, dan Chang'an. Dengan berpura-pura mengucapkan selamat. Para jenderal wilayah membawa pasukan ke Chang'an. Sebenarnya ini juga bertujuan menghilangkan kecurigaan hisen. Dihitungnya sesegera, pasukan yang terkumpul dari lima wilayah ini berjumlah sekitar lima puluh ribu orang. Bawalah dua puluh ribu orang masing-masing dibagikan, dan kembalilah ke tempat masing-masing, kata Jiji. Para jenderal heran, karena setelah mereka mengumpulkan pasukan. Mereka disuruh pulang kembali. Tanpa bertanya terlalu banyak, jenderal maupun menteri segera pulang ke daerah masing-masing. Mereka membagi pasukannya masing-masing empat ribu. Namun mereka dititip pesan supaya berhati-hati, jika terjadi sesuatu. Mereka dilarang untuk keluar kota. Untuk ini, Jiji mengancam akan dihukum mati. Setelah itu dari antara tiga puluh ribu pasukan, tiga ribu orang ditempatkan ke Chang'an. Masing-masing di antara lima pengawal membawa pasukan sebanyak lima ribu orang menuju ke pos masing-masing. Jiji menetapkan pos pertamanya adalah Gunung Ki. Kedua ditempatkan di kota Yeienping. Ketiga ditempatkan di Wuzang. Keempat ditempatkan di Chang'an. Dan yang kelima ditempatkan di Gunung Jieding. Sementara itu Jiji segera membawa pasukannya dua ribu prajurit ke Honzong Utara. Dia mendirikan perkemahannya di sana. Semua pengawal juga mendapat pesan, dilarang bertempur meski mereka mendapat damperatan atau hujatan yang sangat tidak enak didengar. Untuk ini, mereka juga diancam hukuman mati. Sesampainya di kemahnya, Jiji membuka peta wilayah Ksiliang. Dilihat dan ditiliknya sebentar. Yunying dari tadi asik memperhatikannya. Lantas menanyainya. Apa ada hal yang aneh? Kenapa kamu cepat sekali menetapkan pos penjagaan? Padahal si tuahi itu tidak bergerak. Oya, kota Diansui, mengapa kamu tidak menempatkan pasukan di sana? Sebentar lagi, si tua itu tidak akan sabar lagi. Lihatlah beberapa hari lagi. Diansui jauh hari sudah menjadi milik pemerontak. Ha? Tidak mungkin, Yunying terkejut mendengarnya. Diansui adalah perbatasan semua kota dari Ksiliang. Si tua itu tidak mungkin begitu bodoh. Jika kita menempatkan pasukan di Diansui, si tua itu susah lari. Pasukan depan dan belakangnya akan susah menolong satu sama lain, ini tidak mungkin tidak dipikirkannya. Hebat! Kamu sepertinya membaca pikiran si tua itu seperti membaca buku saja. Kata Yunying yang kagum padanya. Malam ini aku akan melakukan penyelidikan ke Diansui. Kamu tetap dikemah ya, kata Jieji. Tidak! Kata Yunying. Jieji tahu wanita ini sulit dilarang. Dia mengiakannya pergi. Namun dia ingin Yunying berjanji. Tanpa banyak macam, Yunying langsung mengiakannya. Malam hari, rembulan tidak terang. Sepasang bayangan hitam segera menuju ke atap kantor utama pejabat di kota Diansui. Dengan pelan, Jieji membuka atap untuk dapat melihat ke dalam. Dari sini nampak seorang tua yang sedang berbicara dengan seorang yang berpakaian dinas. Suara mereka terdengar cukup jelas. Sepertinya Kaisar sudah mencium bau pemerontakan kita, kata pejabat Diansui itu. Tidak usah takut, meski dia mengirimkan pasukan yang banyak, kita tidak akan kalah, kata seorang pemuda. Jangan memandang enteng Zhao Kuangyin, dia bukan orang sembarangan. Masih ingatkah Anda saat menjadi jenderal perang di bawah Zhao, dia sangat hebat, kata orang tua tadi. Jieji mengenali orang ini, yang tak klien adalah Hisen. Kita punya pasukan Ki yang sekitar 100 ribu orang, ditambah anak buahku dan prajuritmu semuanya jumlahnya hampir 200 ribu orang. Selain itu kita juga mempunyai Wendun. Sepertinya pemberontakan ini akan berhasil, kata seorang pemuda. Bagaimanapun kita harus berhati-hati dahulu. Suara mereka agak pelan. Dengan tiba-tiba Jieji menyuruh Yun Ying untuk tunduk. Seorang pemuda segera masuk ke dalam. Setelah pemuda ini masuk, hal yang dibicarakan tadi telah diganti ke topik lain. Topik yang dibicarakan sekarang adalah mengenai puisi dan sastra. Jieji berpikir mungkin tiga orang tadi tidak ingin pemuda yang baru masuk ini mengetahui apa yang sedang direncanakan. Setelah mendapat beberapa bukti, Jieji berniat meninggalkan atap. Tetapi, Yun Ying yang tanpa sengaja menginjak atap terlalu keras. Sebenarnya suara ini tidak dapat diketahui jika didengar oleh ketiga orang yang sudah berada di dalam sebelumnya. Tetapi dari dalam langsung terdengar teriakan. Siapa itu? Pemuda yang baru masuk tadi segera beranjak keluar dari ruangan. Jieji segera turun ke bawah. Dengan langkah dao segera dia meninggalkan atap dan menuju tanah lapang di depan kamar. Sesampainya dia di bawah. Pemuda tadi sudah keluar dari ruangan. Melihat gelagat yang tidak baik. Dengan tenaga dalam, dia melemparkan Yun Ying ke belakang. Dan segera beranjak untuk meninggalkan tempat ini. Namun belum sampai dia di atap yang tingginya hanya sepuluh kaki. Desiran tenaga dalam terasa sangat jelas di punggungnya. Sambil berputar, dia mengeluarkan tapaknya. Sebelum kedua tapak beradu, telah terdengar dentuman suara yang keras. Jieji melayang keluar bagai layang-layang yang talinya putus. Kejar teriak hisen. Saat itu semua prajurit yang menjaga, segera berlari keluar menuju ke rumah sebelah. Tidak usah teriak pemuda yang mengeluarkan jurus ini. Namun penjaga yang keburu mengejar tidak mendengarkan suara pemuda ini lagi. Kenapa? Mungkin orang itu bukan orang baik-baik. Di tengah malam memakai cadar hitam. Mungkin dia bermaksud mencelakaiku, kata hisen. Ayah angkat tidak perlu khawatir. Pemuda ini tahu. Bagaimana mungkin sanggup mengejar orang itu. Dia menggunakan jurus tapak buda rulai tingkat ketiga untuk menghalangi penyusup itu. Namun saat benturan terjadi, tangannya terasa sangat kesemutan. Ini membuktikan kungfu orang bercadar itu mungkin sudah di atasnya. Jieji yang melempar Yunying keluar segera mengejar ke arah lemparannya tadi. Tanpa disangka Yunying, dirinya melayang melesat itu bisa terpaut sampai seratus kaki lebih. Jurus tapak buda rulai benar menghantam keras. Jieji yang berputar itu mengeluarkan jurus tapak berantai tingkat satunya untuk meminjam tenaga itu dan segera melayang keluar. Di depan kota di Ansui, dekat dengan rimbaan Ling, Jieji segera menaiki kudanya bersama kuda Yunying yang sengaja ditambatkan di sana. Tidak sampai dua jam, mereka telah kembali ke tangsi. Wah, hebat. Lemparan kamu luar biasa sekali ya, kata Yunying. Tidak, aku bahkan bisa melemparnya lebih jauh, kata Jieji. Apakah pemuda tadi yang menghalangimu hebat? Tanya Yunying. Itu jurus tapak buda rulai. Jurus yang ku kenal dengan baik sekali, kata Jieji. Jieji berpikir sebentar, mungkin orang yang bertarung dengannya adalah Wei Jindu atau adik ketiganya. Kenal baik. Emang siapa yang pernah mengeluarkan jurus ini lagi? Tanya Yunying kembali. Saudara ketigaku. Selain itu sekitar tiga tahun lalu, di dekat kota Changdu saya pernah bertarung dengan seorang biksu tua dari India, kata Jieji menjelaskan. Lalu bolehkah saya minta sesuatu? Tanya Yunying dengan tersenyum. Kamu ingin saya menceritakannya? Tanya Jieji kembali. Yunying mengiakan. Sekitar tiga tahun yang lalu. Di timur Changdu. Jieji sedang dalam perjalanannya menuju kota itu. Namun di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang biksu tua yang cukup panah penampilannya. Di tengah jalan pegunungan itu, biksu tua ini menyapanya. Cuan muda, ada apa Anda menuju ke kota Changdu? Sedikit urusan, tapi tidak terlalu penting kok, jawab Jieji. Anda sedang berbohong, jawab biksu itu singkat. Tidak, terserah apa pikiran Anda. Tetapi saya harus cepat, kata Jieji kembali. Tiga tahun yang akan datang. Datanglah ke kota Hefei, di sana pasti ada sedikit petunjuk tentang hal yang ingin dicarimu bertahun-tahun, kata biksu. Jieji cukup terkejut mendengarnya. Namun, dia tidak menunjukkannya sedikit pun di wajahnya. Namun tanpa banyak berbicara, biksu itu segera mengambil lancang-ancang menyerangnya. Biksu itu melesit cepat, hanya selang beberapa saat dia telah sampai. Biksu mengeluarkan tapak, sekilas tampak sinar yang cukup terang. Jieji melayaninya. Tapak dilayani dengan tapak. Karena dalam posisi yang kurang menguntungkan, Jieji terdesak mundur beberapa langkah. Dia pernah melihat jurus seperti ini, namun sudah terlupa, dia sama sekali merasa tidak asing akan jurus tersebut. Setelah itu, kembali mengambil posisi yang lebih bagus. Jieji mulai melancarkan serangannya. Mereka bertarung dalam seratus jurus lebih dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa kali terdengar tapak beradu namun keadaan masih tampak seimbang. Setelah itu, biksu tua segera merapal jurus baru. Dan seraya memperingatinya. Cuan muda, Anda harus serius kali ini. Jieji yang melihat gaya bertarung itu segera sadar. Itulah jurus tapak budarulai. Tapak yang pernah diceritakan adik angkatnya, Weijindu. Dengan mengambil kuda-kuda pas, Jieji membuka tapaknya dengan santai dan memutarnya satu lingkaran penuh. Hawa pertempuran di sekitar terasa sangat menusuk. Kedua tenaga dalam ini telah beradu satu sama lainnya. Dengan teriakan ringan, keduanya segera melesat. Tapak keduanya kembali beradu. Namun kekuatannya sangat luar biasa. Pohon di sekitar langsung tumbang akan desakan tenaga dalam nandasyat. Setelah tapak keduanya menyatu beberapa lama. Hasilnya nampak juga, biksu terpental beberapa langkah ke belakang. Sementara Jieji tetap berdiri tegak. Sambil memberi hormat biksu itu mengatakan, Chuan muda, kungfumu ini telah nomor satu sejagat. Yang mampu menandingimu di dunia ini mungkin semuanya sudah tidak ada lagi. Seraya memberi hormat, Jieji juga membalas dengan sopan. Adalah biksu yang mengalah kepadaku. Kepandaianku tidak bisa dibuat terkejut. Jurusku tadi adalah jurus tingkat ketujuh dari tapak budharulai. Namun tetap bukan tandingan tapak tuan. Sampai di sini, biksu itu segera memohon diri. Namun dia tetap memesankan kepadanya untuk mencari sesuatu di kota Hvae tiga tahun kemudian. Jieji berjanji akan menuruti pesan ini dengan baik. Setelah itu dia menuju ke Chengdu. Yunying mendengarkan dengan asik apa yang sedang dibicarakannya. Kembali dia bertanya. Lalu, tapak berantai tingkat berapa saat itu kamu keluarkan tanya Yunying? Tingkat tiga, jawab Jieji singkat. Yunying yang mendengarnya juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka tapak berantai itu sangat lihai. Dia sangat mengagumi orang ini. Satu pertanyaan lagi. Apakah benar ketika di Hvae kamu yang melempar ranting pohon itu? Benar, kata Jieji. Hebat, luar biasa hebat. Kamu melemparnya dari kamar pelayan kantanya Yunying kembali. Iya. Saat itu, di atap kamar ayahmu. Bau Sanyi sedang meneliti sesuatu. Makanya saya cuma mengejutkan ayahmu untuk segera keluar dari kamarnya untuk memergoki pengintip itu, Jieji menjelaskan. Yunying tersenyum puas mendengar pernyataan Jieji. Ying, besok adalah saatnya untuk mengatur pasukanku menuju utara. Saya ingin kamu tidak banyak menayahku saat itu. Karena dalam peperangan, terlalu banyak berbicara kadang sangat tidak baik terhadap moral pasukan. Baik, akan kuturuti. Selama dalam pasukan, saya akan menjadi patung. Tidak bisa juga, bagaimana jika pasukan pemberontak itu mengejarmu? Iya, betul juga. Saya akan mencoba tidak berbicara, kata Yunying seraya tertawa kecil. Keesokan harinya, Jieji memajukan pasukannya sebanyak 500 orang menuju ke selatan di Ansui. Tinggal dua li lagi sampai di gerbang selatan kota itu. Di sana telah siap semua pasukan, Hisen nampak dari atas kota bersama Chai Zhongxun serta Panglima dan pejabat kota di Ansui. Ada apa jenderal baru datang tanya Hisen dari atas tembok kota. Hamba datang memberi selamat atas penganugerahan pangkat Anda yang baru. Selain itu, hamba juga diminta Kaisar untuk membantu Anda mengusir pemberontak Kiang, kata Jieji. Tidak perlu. Pasukan Kiang sudah mundur kembali ke daerahnya. Anda bisa tenang dan pulang menempati pos baru-mu itu, kata Hisen. Yang mulia juga mengatakan, Jenderal Besar Hisen telah membasmi semua pemberontak yang ada dengan baik sekali. Sehingga pejabat kota di Ansui sendiri juga sudah merasa tenang dan aman, kata Jieji. Hisen di atas kota yang menerima kata-kata aneh ini tidak tahu apa maksud jenderal baru itu. Tetapi jika dia dilarang langsung memasuki kota, maka cap pemberontak pasti langsung ketawan. Oleh karena itu, setelah berbisik dengan pria di belakangnya, dia mempersilahkan Jieji membawa pasukannya untuk menuju ke gerbang kota. Jieji bisa menebak apa yang dalam pikiran Jenderal Hisen. Segera dia memacu kodanya dengan agak lambat menuju gerbang. Semua prajuritnya dilarang bergerak dari posisi awal sedikitpun. Setelah 1-2 li sebelum mendekati kota. Pemuda berumur sekitar 30-an lebih dari atas kota terlihat mendereng. Ditariknya busur panah dengan kuat. Lalu dengan kecepatan yang luar biasa cepatnya, panah telah terlepas menuju ke dada Jieji. Sesaat setelah itu, Jieji terlihat jatuh dari kudanya telungkuk membelakangi Hisen. Hahaha. Para pasukan di sana dengarkan baik-baik. Sebaiknya semua menyerah kepadaku. Semua akan diberi ganjaran setimpal. Jika tidak maka semuanya akan kubasmi, teriak Hisen yang kegirangan. Hisen kegirangan, mengira Jenderal yang roboh tadi telah tewas. Tetapi, kegirangan ini tidak kembali berlanjut ketika dia melihat. Jenderal ini bangkit. Hebat anak muda, kamulah orang pertama yang tidak mati setelah dipanah oleh Dewa Panah, Wendung, teriak Hisen. Panah sempat tergores sedikit di baju perang Jieji. Namun sebelum menembus, Jieji sempat menangkapnya. Haha. Kenapa Anda pura-pura jatuh teriak seorang pemuda di samping Hisen, yang ternyata adalah puterannya sendiri, Hian. Hisen yang disebelahnya berbisik, dia menunggu kata-kata yang baru ku ucapkan tadinya, pemuda ini tidak bisa dipandang remeh. Semua pasukan serang. Tangkap hidup-hidup orang yang jatuh ini, teriak Hisen. Jieji yang sudah bangkit segera menaiki kudanya dan mundur dengan cepat. Si Yewut, suara panah kembali terdengar. Namun dengan gesit, kuda bintang biru mengelak terus sambil membawa majikannya. Itu kuda langka, saya harus mendapatkannya, kata Hian. Pasukan dari kota di Anshui segera keluar. Jieji yang terpaut tidak jauh dengan 500 pasukannya segera mengambil langkah lari. Kamu tidak akan jadi boneka, kentanya Jieji seraya lewat di sebelah Yunying. Dengan berputar, 500 orang pasukan segera kabur. Pengejaran seru pun dilakukan, setelah 20 li. Pasukan yang mengejar Jieji ini cukup bingung. Di sana terdapat jalan bercabang 5. Jieji dan pasukannya berpencar 5 ke arah tadi. Sementara Jieji dan Yunying berdua menuju ke Wudu. Sesampainya di kota Wudu. Jieji segera memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap-siap. Karena malam ini, mereka akan mengebrak. Pasukan yang sengaja dipisahkan dari jalan tersebut menuju ke 5 pos penjagaan lainnya. Mereka memberikan surat tertanda Jieji kepada para ujiyang yang sudah ada di pos penjagaan sebelumnya. Surat Jieji kepada mereka dirasa sangatlah aneh. Mereka diminta untuk membawa 3.000 pasukan dari pos masing-masing. Dan harus sampai ke kota di Anshui sebelum tengah malam. Jika salah satu pasukan mereka bertemu musuh, harus segera kembali ke pos. Dan mereka dilarang untuk bentrok lebih lanjut dengan pasukan musuh. Sementara 2.000 pasukan lain harus tetap pada posisi pos masing-masing. Jieji mengancam bagi pasukan yang meninggalkan pos selangkah selain 3.000 pasukan, sekeluarga harus dihukum mati. Mereka diminta hanya menjaga pos, dan tidak boleh keluar sampai dapat perintah lebih lanjut. Di kemahnya Jieji telah selesai mengatur persiapannya, hanya menunggu sampai malam tiba. Sebelum malam, Jieji mendapat tamu dari ibu kota. Tamunya tidak lain adalah putra perdana menteri Yuan, dan dua jenderal berpangkat menengah. Bagus, kalian cepat juga sampai di sini, kata Jieji. Putra perdana menteri Yuan, Yuan Feidian. Semenjak 10 tahun lalu, sangat mengagumi Jieji. Setiap kasus yang dipecahkan Jieji, selalu dibacanya berulang-ulang. Yuan Feidian juga termasuk orang yang ahli dalam ilmu perang. Sebab ayahnya, Perdana Menteri Yuan Sang Pen adalah seorang ahli militer terkenal dari Kekaisaran Sang. Kali ini dia datang untuk meminta pengajarannya. Jieji menerimanya dengan baik. Kalian bertiga, saya ingin kalian tetap di kota Wudu. Salah satu dari kalian setelah malam tiba, harus segera mengangsurkan penduduk Wudu ke Han Zhong. Lewat tengah malam menuju pagi, jika pasukan pemberontak tiba, segera lepaskan kota ini dan menuju ke Han Zhong. Jika satu hari setelahnya kalian melihat tanda api dari kota Wudu, segera bawa pasukan untuk mengepung kota Wudu dari gerbang selatan, kata Jieji menjelaskan lebih lanjut. Mereka bertiga segera mengiakan, meski tidak tahu apa yang akan diperbuatnya. Setelah rapat selesai, Jieji segera menuju ke kantornya. Apa kita harus tengah malam bergerak, tanya Yunying. Tentu, kali ini saya akan memancing ikan yang besar sekali, kata Jieji seraya tersenyum. Bisa tolong beritahu tidak kerencanamu, tanya Yunying kembali. Tidak bisa. Kamu ikut denganku saja. Nanti akanku pertunjukkan sulap yang hebat, kata Jieji dengan tersenyum. Pasukan Hisen yang mengejar Jieji, tidak berani berbuat lebih lanjut dan mendirikan kemah di tengah jalan bercabang lima itu. Hisen bersama panglimanya segera sampai di kemahnya. Malam ini kita akan menyerang kota Wudu. Saya rasa dengan satu gebrakan kita akan mampu merebut kota, kata Hisen menjelaskan. Jenderal He, izinkan saya menjadi ksianfung, pasukan pelopor, kata seorang pemuda yang berlegat agak kasar. Dia bernama Kian Long. Berpangkat Jenderal Keamanan saat dia memimpin pasukan Kiang. Baik. Bawalah pasukan sebanyak lima laksa, lima puluh ribu. Malam ini segera mengepung kota Wudu, kata Hisen mengiakan. Penjagaan dari gunung Ki harus diwaspadai, kata putra Hisen, Hian. Mustahil aku tidak tahu akan hal semacam ini. Saya sudah menempatkan sepuluh ribu pasukan di sana. Tenang saja nak, kata Hisen dengan yakin. Lewat tengah malam, rembulan sama sekali tidak terang. Pasukan pemberontak telah sampai di utara kota Wudu. Dengan sekali gemrak, pasukan dalam kota segera menyingkir dari pintu kota timur. Dengan gampang, Kian Long masuk ke kota. Segera dia melaporkan keadaan kota yang sudah kosong itu kepada Hisen. Hisen yang menerima kabar itu cukup terkejut. Namun puteranya tidak merasa heran. Gawat, pasukan. Segera bongkar perkemahan. Kita segera menuju ke kota di Ansui, teriak Hisen. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang dipikirkan Hisen saat ini. Puteranya juga lumayan bingung dibuat Seng Ayah. Dengan gerak cepat, Hisen menuju ke kota di Ansui. Sekitar sepuluh li sebelum mendekati tembok kota. Dia memeriksa keadaan sekitar, tetap tampak sunyi-senyap. Karena sunyinya, dia sendiri cukup merinding. Baru hendak berangkat. Dia mendapati luar biasa banyaknya obor di sekeliling pasukannya. Dari arah timur, tenggara, barat daya, dan barat. Seiring itu, terdengar demtuman meriam yang dasyat sekali. Suara pasukan yang berteriak terdengar sangat jelas. Tanah di sana seakan gempa seketika. Pasukan yang dipimpin Jiji langsung mengeberat. Hisen yang belum sempat memberi komando lebih lanjut, segera ambil langkah seribu. Ditujuhnya kota di Ansui. Sampai di bawah kota, segera disuruhnya gerbang dibuka. Namun terlambat, pasukan Jiji menyusul dengan luar biasa cepat. Hisen cuma bisa lari ke arah barat laut dan melepaskan kota di Ansui di tangan lawannya. Setelah memasuki kota, Jiji langsung menghibur rakyat di sana. Kelima pengawalnya segera bertanya kepadanya. General, posisi kita sangat mencil. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Kenapa Anda memilih untuk mengambil kota di Ansui ini terlebih dahulu? Memang, posisi di Ansui ini adalah tepat berada antara Wui, Xiping di utara dan Wudu di sebelah selatan. Wudu tadinya masih milik Sang, tapi kota itu dilepas oleh Jiji. Kelima pengawal ini semakin tidak mengerti. Tidak usah terlalu banyak bertanya dahulu. Kalian berdua, segera. Pimpin pasukan 500 orang. Masing-masing harus bersembunyi lima li di utara kota di Ansui ini. Sebelah kiri dan kanan dekat pegunungan adalah tempat yang bagus untuk menempatkan pasukan. Ingat, besok adalah hari yang sangat penting. Jadi, kalian tidak boleh lalai. Jika nampak ada orang berkuda lewat, segera sergap dan bawa kepadaku. Perintah ini juga diperuntukkan untuk dua pengawal lainnya. Sedang satu lagi pengawal harus tetap di kota untuk meronda. Keesokan harinya, Hisen yang di Wui merasa sangat masgul. Pasukan yang dipimpinnya, 1-2 telah rusak berat akibat terjangan pasukan Sang. Semalam. Salah satu hal yang memikinnya cemas adalah pasukan Qianlong yang telah putus kontaknya. Siapa yang berani menerobos di Ansui? Ada sesuatu yang perlu saya kabarin ke Qianlong, kata Hisen. Ananda dan Wenkdun akan melakukannya. Berikan kami pengawal 20 orang sudah cukup, kata Qianlong. Kita harus segera memberitahu Qianlong. Aku ingin pasukan kita di sini dan pasukan Qianlong menyerang di Ansui dari utara dan selatan. Kita harus berhasil menangkap Jenderal Kawashima Oda itu, kata Hisen. Dengan segera, Wenkdun dan Qianlong berangkat. Namun setelah beberapa li mendekati kota di Ansui. Mereka dengan mudah dikepung, dan akhirnya mereka ditangkap hidup-hidup dan diangsurkan ke Jieji. Kamu putranya Hisen, namamu Hian kantanya Jieji. Mau bunuh, bunuh saja. Tidak perlu banyak bicara, kata Hian. Hahaha, Jieji tertawa mendengarnya. Pengawal, segera siapkan kamar yang bagus untuk melayani tamu kita ini, kata Jieji. Wenkdun dan Hian tidak dimasukin ke penjara. Mereka malah ditempatkan di kamar pejabat di Ansui. Namun ruangan ini sudah dikepung lebih dari 50 prajurit. Hisen yang di kota Wui menanti dengan tidak sabar, telah tiga hari berlanjut. Akhirnya, beberapa pasukan pulang ke Wui. Mereka mengabari kalau putranya telah sampai ke Wudu, dan tidak pulang sebab mereka sedang bersama dengan Kian Long di sana. Saya tidak membawa surat, karena sangat berbahaya jika melewati kota di Ansui sekali lagi. Kata Kian Long, tanda apilah yang akan menjadi petunjuk. Saat di sebelah selatan kota di Ansui kebakaran, General diminta segera mengetung utara kota di Ansui. Hisen cukup girang mendengar kabar utusan ini. Sedikitpun dia tidak merasa curiga. Pada tengah malam hari keesokan harinya, Hisen telah memimpin pasukan sekitar 35 mendekati kota di Ansui. Dan benar saja, dari kejauhan nampak api berkobar dengan terang. Segera pulak, dia memimpin pasukannya menerjang utara di Ansui. Tampak kota sangat kalut akan kebakaran di pintu selatan. Dengan membawa pasukannya, Hisen masuk ke dalam kota. Maksudnya untuk membasmi pasukan Jiyeji. Namun sesampainya di dalam kota. Dia sangat terkejut, di sini tidak nampak pasukan. Melainkan hanya para warga sipil yang berusaha memadamkan kebakaran itu. Sesegera itu, dia tahu telah terjebak. Warga sipil yang memadamkan api ini sebenarnya adalah prajurit Jiyeji yang menyamar. Sedang penduduk kota kembali diungsikan lima li dari kota di Ansui. Karena kota di Ansui ini lumayan kecil dan populasinya tidak banyak, maka tidak susah untuk diungsikan sementara waktu. Di samping kiri dan kanan tembok kota, para pemanah muncul. Jiyeji dan Yunying berada di atas tembok kota, ditegurnya Hisen. Kura-kura tua, jika kamu bisa keluar, maka anakmu akan ku kembalikan dengan selamat. Kita bertaruh, bagaimana kata Jiyeji sambil tertawa. Besar. Hisen segera memimpin pasukan keluar dari pintu di mana tadi dia masuk. Namun dari pintu itu, masuk lumayan banyak prajurit. Dengan memimpin pasukannya dia berusaha menerjang. Setelah pertempuran kalut selama satu jam, Hisen berhasil meloloskan diri. Namun pasukannya kali ini benar-benar hancur. Dia cuma kembali dengan seribu orang saja. Itu pun semuanya dalam kondisi terluka. Hisen terkena panah di lengan. Kirinya. Memasuki kota Wui, dia sangat merasa maskul. Dia terus berpikir bagaimana seorang jenderal muda sanggup mengalahkannya dengan begitu mudah. Pasukan Hisen yang mendapat perintah untuk menuju gunung Ki, sejak awal sudah dibereskan Jiyeji. Yuan Fei Dian melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebanyak 10 ribu pasukan yang berjalan di lareng dicegat oleh pasukan Yuan dari arah samping dua bukit. Pasukan panah yang tidak terhitung banyaknya mengancam, jika mereka tidak menyerah. Maka panah akan dilepaskan segera. Sementara dengan keadaan di Wudu. Di antara pasukan dari gunung Ki yang menyerah kepada Jiyeji. Jiyeji memberikan tugas kepada mereka, juga menyusupkan beberapa orang dari pasukannya sendiri. Sehingga tanpa sadar, Qianlong ditipu keluar kota dengan mudah. Pasukan Qianlong yang keluar hendak menyerang selatan kota di Angshui, langsung disergap di tengah jalan. Ketika ia melewati Rimba Anlin, dua jenderal lain telah siap di jalan ini dengan 10,000 pasukan pemanah api. Qianlong menyerah tanpa syarat. Sesuai dengan janjinya, Jiyeji melepaskan putranya. Qian dilepaskan pulang sendiri dengan kedua tangan terborgol besi, tertotok nadi dan dinaikan ke kuda. Di wajahnya, tercoreng arang. Gambar pipi kanannya adalah kura-kura sedang di pipi kirinya tulisan yang tak lain adalah Marga Hisen. Betapa gusarnya Hisen melihat keadaan putranya. Dia memakai Jiyeji dan mendamparatnya habis-habisan. Namun, karena usia Hisen lanjut, serta luka di lengannya. Sesaat itu, dia muntah darah dan pingsan. Di kota di Angshui. Semua jenderal, pengawal telah berkumpul di ruangan pejabat di Angshui. Sementara pejabat sebelumnya dikirim ke ibu kota untuk diadili. Pasukan Qiang yang menyerah semua segera dilepaskan kembali ke kampung mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak bersyukur akan keputusan Jiyeji ini. Jiyeji meminta mereka berjanji untuk tidak membantu pemberontakan lagi. Hanya dua orang yang tertinggal dan diawasi oleh Jiyeji yaitu Wendun dan Qianlong. Inilah saatnya, kita akan merebut kota Wuei dan Xiping, kata Yuan. Tidak, tidak perlu. Kota Wuei dan Xiping tidak perlu kita rebut. Mereka akan kembali dengan sendirinya, kata Jiyeji. Orang yang berkumpul di sana sangat heran. Beberapa hari yang lalu Anda merasa tenang ketika kita diketung dari dua arah. Sekarang apa yang sedang Anda pikirkan? Tanya dua jenderal itu serentak. Saat itu, saya tahu keadaan pasukan Qianlong. Mereka tidak akan membawa banyak perbekalan. Karena merasa bahwa kita tidak akan menyerangnya, saya tahu dengan pasti bahwa setelah mereka mendapat Wudu yang kosong itu, pasti mereka dengan cepat akan menerjang kemari. Dengan sedikit tipu, aku mendapatkan kembali kota Wudu. Wudu setelah diungsikan penduduknya telah kosong. Sementara Qianlong dan pasukannya sekitar 50 ribu orang. Dengan perbekalan sendiri, paling mereka bisa bertahan kurang dari 10 hari. Oleh karena itu, mereka harus merebut jalan yang terputus itu sesegera mungkin. Untuk itu, mereka harus mengadakan kontak. Jieji sudah menyadarinya dari awal. Dan segera meminta dua pengawal menjaga utara dan dua pengawal lainnya menjaga selatan. Supaya para pembawa surat ini bisa tertangkap. Setelah tertangkap, maka Jieji meminta anak buah kepercayaannya untuk ke Wudu menyampaikan informasi kepada Qianlong, tentu dengan memakai surat asli dari Hisen. Sedang saat menyampaikan informasi kembali ke Wui, Jieji memakai semua anak buahnya yang menyamar sebagai anak buah Qianlong. Jieji memesan kepada jenderalnya, apabila nampak tanda api mereka harus segera mengepung Wudu yang sudah tidak ada panglima perangnya. Maka dengan mudah, Wudu dirampas kembali. Setelah mengingat kembali kejadiannya, para jenderalnya dan pengawalnya sangat mengagumi Jieji. Anda benar seorang malaikat hidup, kata mereka serentak. Aku akan membebaskan Wudu, tetapi dia harus dibekali surat setelah Hisen melihat suratnya. Maka Wui dan Ksiping akan aman, para jenderalnya bingung mendengar apa yang dikatakan Jieji. Namun mereka juga tidak bertanya lebih. Lanjut, karena tidak mungkin dijelaskan olehnya. Jieji segera memberi perintah rahasia kepada lima pengawalnya untuk segera menuju ke perbatasan di Dau. Apa malam ini kita harus bersiaga? Tanya jenderalnya kembali. Tidak perlu, cukup lima ratus orang saja yang menjaga di dalam kota. Sedang yang lainnya tidur. Dengan bergiliran masing-masing empat jam, kata Jieji. Kian Long yang tertinggal di dalam kota, segera dipersilahkan ke ruangan pejabat. Di sini Jieji menjamunya dengan luar biasa mewah. Jieji berbicara sangat sopan terhadapnya. Dia, yang diperlakukan begitu tentu sangat senang luar biasa. Junjunganku dari dinasti Song yang besar selalu ingin bersahabat dengan pasukan Kiang. Mohon jenderal bisa mengabulkan permintaannya. Kata Jieji. Maaf, ini kesalahan saya membawa pasukan sehingga merepotkan tuan jenderal. Setelah kembali ke Kiang, hamba akan mati-matian mengusulkan untuk mengikat persahabaran dengan dinasti Song. Ini adalah janji saya untuk membalas kebaikan Anda, kata Kian Long yang sangat bersyukur akan kemurahan hati Jieji. Baik, saya sangat berterima kasih atas niat Anda tuan, kata Jieji kemudian. Oh ya, ada yang mau saya tanyakan. Di mana pemuda bernama Wei Jendu itu berada sekarang? Tanya Jieji. Kian Long merasa aneh kenapa dia bisa menanyai putera angkat dari Hisen. Namun dia tetap menjawabnya, sehari sebelum Anda datang ke kota di Angsui. Malam-malamnya atas perintah Hisen, dia segera berangkat. Ke ibu kota. Jieji berpikir sebentar, dia sudah tahu maksud kedatangan Jendu ke ibu kota. Lantas Yuan yang sedari tadi berdiri menanyainya. Jenderal, kenapa Anda membiarkannya pulang? Jieji hanya tersenyum dan tidak menjawabnya lebih lanjut. Setelah itu Kian Long dipulangkan bersama prajuritnya yang masih tertinggal di Dianshui. Tengah malam. Di depan kamar pejabat, nampak Jieji sendiri duduk di tangga. Sambil meneguk sebotol arak. Dia sedang mengamati lukisan Ksufen. Lukisan wanita ini yang sedang tersenyum selalu menggoda hatinya. Dalam keadaan setengah mabuk dia menggumam, Ksufen. Kenapa kamu tinggalkan aku sendiri? Ingin rasanya aku ikut denganmu. Kamu tidak tahu betapa aku kehilangan dirimu. Tanda petik. Seorang wanita kecil sedang memperhatikannya. Dia terpaku tanpa. Gerak memandang ke pria yang sudah berlaku sinting ini. Setelah beberapa lama, dia datang menyapanya juga, sambil duduk berduaan di tangga. Kamu rindu sama Ksufen lagi ya? Tanya wanita kecil itu tak lain adalah Yunying. Jieji menatapnya. Sesekali dia menggoyang kepala, untuk menghentikan rasa mabuk yang sudah menjalarinya. Kalau kamu rindu kepadanya, tidak usah pandangi lukisan itu. Pandangilah aku. Kan sama saja. Kata Yunying dengan tersenyum. Jieji segera berpaling ke wajah Yunying, melihatnya dengan penuh perasaan, matanya mengandung rasa kepahitan dalam. Yunying tidak pernah tahu, kata-katanya malah jadi bumerang bagi dirinya. Dia tampak tertunduk malu. Jieji segera sadar. Dia meminta maaf terhadap kelakuannya yang kurang sopan. Oh ya? Boleh tahu, dengan care apa kamu mengambil kembali wue dan ksifting tanya Yunying kembali setelah suasana kembali cair. Kamu tahu, orang hebat membunuh orang dengan care bagaimana tanya Jieji dengan tersenyum. Yunying mengingat kata-kata ini sebentar. Setelah itu dia menjawabnya, saya tahu, dalam riwayat Kung Fu Tzu, pernah dikatakannya sekali. Ketika muridnya menanyainya. Dia menjawab orang hebat membunuh orang dengan penanya. Orang biasa membunuh dengan lidahnya. Dan orang rendah membunuh orang dengan batu, betul. Kata Jieji sambil tertawa. Jangan-jangan Wenkdun yang membawa surat itu. Kata Yunying kembali. SSSTTTT. Kata Jieji. Percakapan mereka ditutup dengan tawa mereka berdua. Di kota Wui. Hisen yang sudah bangun akibat pingsannya tadi sore, segera. Meminta pengawalnya melakukan penjagaan ketat. Dia mengirim matu-mata ke perbatasan di Dao untuk mengetahui apa yang dilakukan pasukan Jieji. Selang waktu dua jam, dia mendapat informasi. Pasukan Jieji terdiri dari lima kelompok. Pasukan pertama menggali sumur dekat di Dao. Pasukan kedua berpencar di atas gunung untuk menebang kayu. Pasukan ketiga membakar rimba kecil di sebelah barat di Dao. Pasukan keempat berlatih kerum memukul genderang. Pasukan kelima tidak berbuat apa-apa selain berteriak aku cinta padamu. Hisen yang mendapat informasi ini, sungguh luar biasa bingung. Dia sangat mencurigai apa yang dilakukan oleh musuhnya. Dia tidak bisa tidur dengan baik. Justru saat dia berpikir keras, Wendong dikabarkan telah kembali. Kamu tidak apa-apa tanya Hisen. Tidak, Tuan. Ini ada surat dari Jenderal Loda itu, kata Wendong kemudian. Setelah membuka sampul suratnya, Hisen membacanya. Kepada Panglima Besar Pemberantasan Wilayah Barat, atau Raja Mudak Siliang dengan gelar Hiwong. Saya seorang jenderal dari negara Dong yang ingin memberikan beberapa usul. Mengingat akan jasa besar Anda ketika berperang hebat melawan Liao. Anda layak diberi gelar Raja Dinastihi. Namun seiring daripada itu, gelar Anda yang akan mensejarah juga harus ditambahkan di setiap keturunan Anda. Tentu maksud saya di sini adalah Raja Kura-Kura. Anda tidak mempelajari ilmu perang dengan benar. Anda tertawa besar dan mengira berhasil, padahal cuma ku pancing dengan sedikit ilmu. Anda datang ke Diansui, dan merebut wudhu. Anda pikir bahwa Anda tanpa tanding. Ternyata, cuma katak dalam tempurung. Semua keluarga Anda malu diksiliang. Di mana Anda dapat meletakkan kepala dan merasa bangga? Oleh karena itu, seperti yang ku katakan tadi. Anda tidak lebih baik dari seekor Kura-Kura. Umur Anda sebenarnya tidak muda lagi. Untuk ukuran jenderal seharusnya Anda pulang ke kampung dan menikmati kemerdekaan. Namun di sini Anda melakukan pemberontakan, seperti yang ku katakan kembali. Kura-Kura tidak pernah akan berjaya. Anda memimpin pasukan istimewa untuk sampai di Diansui? Tidak. Disangka dengan mudah Anda terjebak. Ini tidak lain karena, Anda tidak tahu ilmu perang. Anda bagaikan seekor kunang-kunang yang bangga akan cahayanya. Padahal ketika matahari terbit, di mana Anda? Untuk kepala Kura-Kura, Anda pantas diberikan gelar baru. Saya sendiri sudah mengirimkan usulan gelar baru bagi Anda ke Raja Dinasti Song, Zhao Kuangyin yang bergelar Song Taizu. Gelar baru bagi Anda adalah Raja Mudaksil yang merangkap penjaga Kura-Kura dari pantai B.E.S. Hai saya memikirkan gelar ini bermalam-malam, seperti saya merindukan istri saya yang jauh di alam sana. Oleh karena semua hal semacam ini, mohon Anda pertimbangkan dahulu secara masak-masak. Saya menantang Anda untuk berperang keesokan harinya jika Anda masih sanggup keluar dari benteng Wui. Tertanda. Panglima Pembantu Hikura-Kura dengan gelar Panglima Pendamai Wilayah Barat Kawas Shima Oda. Setelah membacanya, luar biasa gusarnya hisen. Untuk sesaat tiba-tiba kepalanya terasa sangat berat. Dia segera jatuh di tanah. Para pengawalnya terkejut, dan segera mendapati bahwa dia telah tewas. Putra hisen yang tidak di sana dikabari, bahwa ayahnya meninggal dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Hian, yang segera membaca surat yang dipersembahkan Jiaji kepadanya langsung gusar. Dengan marah besar, dia bermaksud keluar kota untuk berperang mati-matian dengannya. Namun dia dicegah pengawalnya. Tuan, Anda tidak boleh sebarang bergerak. Jika Anda bergerak sekarang, musuh pasti sudah menyiapkan perangkap untuk Anda, mengingat jenderal itu pasti ingin Anda yang marah besar ini segera menerjangnya, sementara mereka telah mempersiapkan perangkap bagi Anda, kata mereka seraya memperingatinya. Hian bisa sadar akan situasi dan keadaan sebenarnya. Mengingat, beberapa kali mereka terpancing oleh Jiaji dengan mudah. Maka daripada itu, dia mengurungkan niatnya. Justru saat itu, Qianlong kembali dalam keadaan selamat. Hian sangat heran, pasukan Qiang kembali semua. Tidak ada seorang pun yang ditahan di Diansui. Oleh karena ini, Qianlong dicurigai oleh Hian. Dia memerintahkan pasukannya yang berjumlah sekitar 2.000 orang saja untuk terus berjaga, tetapi tidak pasukan Qiang yang baru pulang karena menurutnya mungkin musuh akan menerjang tidak lama lagi. Selain itu, dia membuat tanda perkabungan. Semua pejabat, jenderal harus memakai pakaian berkabung. Semua keadaan pasukan Wuoi sudah diketahui oleh Jiaji sejak dia melepaskan Wendun. Padahal sama sekali dia tidak mempersiapkan perangkap baginya, juga semua pasukannya diperintahkan olehnya untuk beristirahat. Jika Hian menerjang malam ini, kemungkinan berhasilnya lebih banyak. Tetapi pengalaman membuatnya jerih, dan terakhir pengalamanlah yang membuatnya tertipu mentah-mentah. Keesokan harinya, Jiaji memimpin pasukannya sekitar 500 orang untuk menuju ke kota Wuoi. Hisen sudah mati. Sebentar lagi kota Wuoi juga akan kembali, kata Jiaji singkat. Para jenderalnya heran mendengar apa yang diucapkan Jiaji. Kenapa Anda bisa berpikiran seperti itu tanya jenderalnya? Jika tidak, bukan kita yang harus ke Wuoi. Tapi pasukan Wuoi yang harus kemari. Pasukan Kiang yang kita bebaskan semalam, akan menjadi malapetaka bagi pasukan Hii. Lihat saja nanti, kata Jiaji Satuli di depan kota Wuoi. Jiaji berteriak, Saya jenderal di bawah pimpinan Hisen akan melayat jenazah Tsuon Hii sebagai tanda perkabungan. Hian keluar dan muncul dari atap kota. Keparat. Hari ini aku akan mencincang tubuhmu. Pasukan. Dengarkan perintah, tangkap hidup-hidup orang yang memakai kuda biru itu, teriak Hian. Pasukan Kiang yang dipimpinnya tidak ada seorang pun yang menaatinya. Semua diam membisu. Hal ini malah membuatnya makin gusar. Dia semakin curiga pada Kian Long. Pasti Kian Long yang mengirim berita tuasnya ayahnya, Hisen pada jenderal ini. Pengawal. Lekas tangkap Kian Long. Dan bunuh di tempat, teriak Hian. Pasukan Kiang yang mendengar pemimpinnya akan dibunuh, dengan segera mengepung pasukan Hisen yang tinggal sekitar 2.000 orang saja. Pasukan Kiang di dalam kota ini adalah pasukan yang pernah dilepaskan oleh Jiye Ji, jumlahnya tidak kurang dari 5 laksas serdadu. Sekarang posisi Hian mencil, dia telah terkepung. Sisa pasukannya semua menyerah, yang tinggal hanyalah dirinya dan 10 pengawalnya. Hingga akhirnya, mereka juga tertangkap dan diikat dengan tali dalam keadaan berlutut. Kian Long dari dalam segera membuka kota Wui. Pasukan Kiang yang di dalam segera berlutut. Jiye Ji bersama 500 pasukannya berjalan pelan masuk. Dengan segera, Jiye Ji turun dari kudanya karena melihat pemandangan yang sangat luar biasa ini. Semua pasukan Kiang yang jumlahnya 5 laksa ini sedang berlutut menantikannya. Masuk ke kota. Kalian semua, berdirilah, kata Jiye Ji kemudian. Namun mereka tidak beranjak dari sikap ini. Dan terdengar teriakan kecil dari ujung. Kemudian merambat ke depan. Sesaat kemudian, teriakan telah membahana. Para pasukan Kiang ini cuma menyebut dua buah kata yaitu ing siung, pahlawan. Teriakan berulang-ulang ini sangat membahanakan seluruh kota. Yunying dan para jenderal yang berada di belakang merasa sangat senang luar biasa. Kegembiraannya tiada cara, lebih senang perasaan semacam ini daripada ketika mereka menang perang. Setelah teriakan membahana ini berhenti, Kian Long datang menyambutnya dengan segera berlutut. Namun dengan cepat, Jiye Ji memintanya berdiri. Pasukan di samping juga segera diperintahkan bangkit. Saya seorang tidak berguna dari dinasti Sang, cuma mempunyai sedikit kepandayan yang tidak perlu dibuat terkejut. Kata pahlawan terlalu berat untuk diterima olehku. Mohon maaf saudaraku sekalian, teriak Jiye Ji yang didengar oleh semua pasukan Kiang ini. Tidak, jika bukan ada seorang pahlawan, lantas siapa lagi, kata Kian Long kemudian. Sesaat setelah itu, beberapa pengawal membawakan Cai Zhongxun. Satu-satunya putra Cai Rong, kaisar dinasti Zhou terdahulu. Jiye Ji segera mengatur 3.000 pasukan dan meminta pengawalnya mengantarkan Cai Zhongxun dan Hian serta beberapa jenderal pemberontak untuk dikirim ke ibu kota untuk diadili. Sedang mayat Hisen, diangkut ke ibu kota juga. Setelah itu, Jiye Ji melakukan pesta besar-besaran dengan pasukan Kiang di Wui. Ksiping, sebuah kota yang berseberangan dengan Wui pun segera menyerah. Pemimpin kota Ksiping adalah Wan R yang berasal dari pasukan Kiang, dia juga diminta ke Wui untuk pesta bersama. Keesokan harinya, Jiye Ji mengatur pejabat daerah di sana, meminta pasukan Kiang untuk kembali ke wilayahnya masing-masing. Namun, Jiye Ji juga berjanji untuk pasukan Kiang, mereka tidak perlu mengirimkan upeti kepada dinasti Sang selamanya. Kedua belah pihak terus bersahabat. Sementara, pasukan Kiang yang terbunuh dalam perang pemberontakan ini akan mendapat ganjaran setimpal dari Kaisar Sang. Semua pasukan Kiang yang mendengarnya, sangat girang serta bersyukur luar biasa kepadanya. Sebuah surat menyusul ke ibu kota. Di Kaifeng, Zhao Kuangyin yang mengetahui adik keduanya telah berhasil memadamkan pemberontakan, sangat senang. Karena harapan dia berhasil dengan sukses. Dia juga mendapat surat dari adiknya, semua permohonan. Di sini memang tidak berat untuk dinasti Sang. Dan dia juga berpikir, setelah ini maka selama dinasti Sang berkuasa, maka pemberontakan Kiang tidak akan terjadi lagi. Dia menyetujuinya, dan meminta utusan segera menuju Wei untuk mengumumkan. Keputusannya lebih lanjut. Setelah itu, dia mendapat kabar sampainya para pemberontak yang tertangkap. Hian, Putra Hisen segera dipenggal kepalanya berikut Jenderal-Jenderal Sang yang membantunya. Sedang Chai Zhongxun di luar dugaan malah dibebaskan. Para menteri sangat menyayangkan keputusan Kaisar, Perdana Menteri Wan segera memberi saran kepada Kaisar. Yang mulia, kenapa Anda tidak segera membunuh penerus Chai Rong itu? Banyak orang tidak mengerti diriku. Dulu, sewaktu aku masih menjadi seorang Jenderal Kakeknya, saya sangat disayang oleh Guo Wei. Dia telah menganggapku sebagai putranya. Sekarang keturunan keluarga mereka cuma Chai Zhongxun yang berusia belia. Jika saya membunuhnya, bagaimana saya bisa bertemu Guo Wei di alam sana, kata Zhao Seraya meneteskan air mata. Perdana Menteri ini menghela napas panjang Seraya mengundurkan diri. Yuan tahu, sebenarnya Zhao adalah orang yang sangat berbudi, dia tidak mampu melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Yuan di satu sisi salut kepadanya, dan di satu sisi lagi menyayangkan keputusannya. Dibebaskannya Chai Zhongxun terbukti akan sangat merugikan Zhao pada masa yang akan datang. Namun, inilah keputusan bulatnya yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Chai ditempatkan di Nanhai, yaitu kota terakhir sebelah selatan Cina. Namun gelar kebangsawanannya dicabut. Sekarang dia tidak ubahnya rakyat jelata saja. Di Wu Wei, Jieji akan pamit menuju kota raja kembali. Dia diantar oleh pasukan Qi yang sebanyak ratusan ribu orang. Mengantar ribuan Li, terakhir akan berpisah juga, katanya kepada Qianlong. Dia diminta kembali ke tanah airnya. Qianlong meminta pamit dengan derai air mata. Dengan segera dia membawa pasukannya pulang. Dari sana masih terdengar suara, Ing Xiong, yang diucapkan berulang-ulang. Jieji segera menuju ke timur beserta 500 pasukan yang dibawanya. Selebihnya, pasukannya dipisahkan kembali ke kota Chang'an, Wudu, Changdu, Anding dan Honzong. Jieji di tengah perjalanan segera memberikan pelakat tanda jenderalnya kepada Yuan Feidian untuk segera dikembalikan ke Kaisar. Yuan menanyainya. Anda tidak menuju ke ibu kota dahulu? Tanya Yuan. Tidak. Saya ada sesuatu perlu. Jika jumpa dengan yang mulia, kabarkanlah. Saya sudah mengerti arti tanda 10 itu, kata Jieji kemudian. Ada sesuatu pengajaran yang saya ingin meminta petunjuk dari Anda, kata Yuan kemudian. Saya tentu tidak ada kepandayan yang hebat. Jika ada yang saya tahu, saya akan memberitahukannya kepadamu, kata Jieji. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang detektif yang sangat hebat, tanya Yuan. Saya sendiri tidak merasa hebat, tetapi jika Anda ingin tahu, saya akan mencoba memberitahukannya. Sesuatu hal kecil yang janggal, di mata detektif akan kelihatan sebagai sesuatu hal besar yang sangat luar biasa janggalnya, kata Jieji. Ingatlah kata-kata ini, maka Anda sudah layak menjadi seorang detektif, kata Jieji kemudian. Terima kasih. Balas Yuan. Kemudian mereka memisahkan diri di perbatasan menuju kota Chang'an. Pasukan Yuan bergerak ke timur. Sementara Jieji dan Yunying menuju ke Anding. Ada sesuatu yang kamu perlu cari di sini, tanya Yunying. Betul. Masih ingat hal yang kamu katakan di ruangan penyimpanan pusaka itu, kata 10, kata Yunying. Iya, itulah. Lihat gunung di bagian utara itu, kata Jieji kemudian seraya menuju. Itu adalah gunung Hua, yang puncaknya tertutup salju setiap tahunnya, baru berbicara, Yunying segera menyadarinya. Benar juga, huruf Hua itu kan terdiri dari huruf Ki tujuh di atas dan huruf sepuluh pedang di bawahnya. Kata Yunying kemudian. Haha, ternyata kamu ini cepat juga pintarnya ya, kata Jieji seraya tertawa. Ada pepatah mengatakan, dewa yang setiap hari bertemu hantu pun lama-kelamaan menjadi hantu, kata Yunying tertawa mengejeknya. Sial, kamu anggap aku ini hantu kata Jieji. Tapi kamu ini hantu baik, toh setiap orang juga akan jadi hantu. Kenapa takut kata Yunying seraya tertawa. Oh iya, sejak kapan kamu menyadarinya? Kata tujuh dan sepuluh itu tanya Yunying kembali. Saat kita bertemu dengan dewa sakti dan dewi peramal itu di sini, kata Jieji. Hebat, kamu tidak langsung mencarinya karena tugas negara lebih penting kan tanya Yunying. Tentu, itu sih tidak usah ditanya, anak-anak pun tahu, kata Jieji menyindirnya. Perjalanan terus dilanjutkan ke kota Anding. Jieji mengambil keputusan untuk berangkat menuju hawasan besoknya. Sebenarnya kata Hua adalah gabungan antara ki tujuh dan si sepuluh. Sepuluh di sini adalah tanda seperti salib yang mengartikannya sebagai lambang pedang, sedangkan kata san artinya gunung jika diubah maka akan menjadi kata ksian yang berarti bidadari. Jadi tujuh bidadari dan pedang adalah kata lengkap dari hawasan gunung Hua. Dalam tiga jam perjalanan, Jieji dan Yunying tiba juga di depan kota Anding. Sesampainya di depan gebang, saat itu langit telah mulai gelap. Di depan kota terjadi percecokan yang luar biasa ributnya. Jieji sangat suka akan hal-hal seperti itu, dianggapnya inilah bau kasus. Di sana tampak beberapa polisi, ditanyainya apa yang sedang terjadi. Polisi yang melihat perawakannya, serta memakai kuda berwarna biru ini sadar, pemuda ini bukan sembelarang orang. Dia bermaksud memberitahunya apa yang sedang terjadi. Nenek itu, sekitar beberapa saat yang lalu dirampok di depan gerbang ini. Namun perampok dikejar oleh seseorang, dia berhasil ditangkap. Namun ketika nenek itu menyusul. Mereka berdua mengaku kalau mereka bukanlah pencuri. Si nenek sendiri tidak bisa mengenal kedua pemuda ini. Mana yang menolongnya dan mana yang merampoknya. Kebetulan sekali mereka memakai pakaian yang berwarna agak gelap. Kami sedang memecahkan kasus ini, kata polisi itu. Jieji yang mendengarnya segera tertawa terbahak-bahak. Lantas dibisikinya petugas polisi itu. Lalu diajaknya Yunying segera mencari penginapan. Yunying yang tidak sabar sedari tadi menegurnya. Memangnya kamu tahu siapa pelakunya? Tidak. Lalu kenapa bisa-bisanya kamu ketawa? Saya tidak tahu siapa di antara mereka yang merampok. Tapi saya tahu caranya untuk mengetahui siapa yang merampok atau yang mengejarnya, kata Jieji. Bagaimana? Kamu kan tahu aku ini bodoh, tidak secerdik kamu. Tolong kasih tahu dong, kata Yunying. Jika kamu adalah perampok, apa yang kamu lakukan tentu, lari secepatnya, kata Yunying. Bagaimana perasaanmu saat itu? Saya akan takut dan berusaha lari semampuku, kata Yunying. Lalu kenapa kamu terkejar? Tanya Jieji balik. Oh, segera Yunying sadar. Aku sudah tahu, saya berlari secepat-cepatnya. Namun ada yang sanggup mengejarku. Dengan begitu, berarti pasti kamu suruh polisi itu. Untuk memaksa mereka berlari. Siapa yang paling cepat, pasti dialah yang menolong nenek itu. Karena dia sanggup mengejar perampok yang lari dengan sekuat tenaga itu, betul kan kata Yunying. Haha. Sudah ku bilang kamu ini pintar, tapi kamu tidak percaya, kata Jieji sambil tertawa. Malamnya mereka bermalam di Anding. Kota Anding adalah kota yang cukup dekat dengan hawasan. Satu hal kenapa Jieji tidak segera menuju Chang'an adalah kota Anding sebenarnya berarti kedamaian di atas. Lukisan tujuh bidadari dan puisinya menggambarkan keadaan surga. Karena surga di atas, maka dia berangkat ke Anding. Bukannya ke Chang'an yang berarti perdamaian abadi. Mungkin menurut Jieji, kota Anding inilah paling dekat keberadaannya dengan pedang es rembulan. Keesokan harinya, Jieji dan Yunying segera berangkat setelah. Menyiapkan bekal makanan. Mereka menuju ke arah utara dengan santai. Angin sejuk di sini lain sekali, angin gunung yang bertiup seakan bersuara damai. Mereka berdua sangat menikmati angin ini. Tiba-tiba pendengaran sensitif Jieji bekerja. Ada yang menuju kemari. Sembunyi dahulu, katanya Jieji dan Yunying memilih tempat di sebelah kanannya. Di sana terdapat beberapa pohon yang lebat memang tidak lama, terdengar derap kaki kuda yang cukup cepat. Setelah dekat, mereka berdua segera mengenali orang berkuda ini. Dia tak lain adalah putra Yew Efu Yan, Yew Eliang Su. Itu calon suamimu telah mencarimu sampai ke sini, kata Jieji. Hush! Calon suami apa? Dasar gelak, kata Yunying. Sebenarnya dulu, Yew Eliang Su bukanlah pemuda yang sok seperti sekarang. Tetapi setelah dia mewarisi jurus tapak penghancur jagat ayahnya, dia berubah. Dari pemuda yang sopan dan tampan menjadi seorang pemuda yang bengis, dan dengki hatinya. Dia merasa tapak penghancur jagat ayahnya yang totalnya sembilan tingkat itu tanpa tanding lagi. Merasa dirinya sangat hebat, dia sering memamerkannya walaupun terhadap masalah yang kecil saja. Yunying yang dua tahun lalu sangat mengagumi kakak seperguruannya ini, tetapi seiring diwarisinya tapak itu ke dia. Seng kakak seperguruan telah berubah, dia malah mulai tidak menyukainya lagi. Karena setiap kali dia bertemu, maka hal yang dibicarakannya tak lain adalah ilmu silatnya itu. Yew Eliang Su yang kehilangan jejak mereka, segera menuju ke arah barat. Jieji berdua segera keluar dari tempat persembunyian. Lihatlah, dia sedang mencari calon istrinya. Sementara calon istrinya malah bersembunyi dengan pria lain, kata Jieji mengejek. Calon istri kepalamu, sebenarnya cuma dia dan ayahnya yang datang melamarku saja. Saya sendiri belum memutuskan lebih lanjut, kata Yunying. Oh ya? Jadi begitu kejadiannya. Kalau begitu, bagaimana kalau dengan status pangeranku, aku datang ke rumahmu untuk melamar? Bagaimana kata Jieji? Itu lebih gawat. Kamu terlalu tua untukku, selain itu. Mana mau aku jadi istri kedua orang, kata Yunying. Meskipun mereka bercanda, namun muka Yunying memerah juga. Dia malu terhadap kata-kata candanya. Perjalanan mereka terus dilanjutkan ke utara. Mereka meninggalkan kuda mereka di sebuah pohon yang tertutup rimba. Dengan segera mereka mendaki hawasan. Sesampainya di dekat puncak, Jieji cukup terkejut melihat sebuah fenomena di sana. Gunung es, tetapi di sebuah tanjakan dia menemukan air terjun kecil. Airnya yang mencair mengalir perlahan. Ada apa? Tanya Yunying. Coba periksa ke sana, kata Jieji seraya menunjuk air terjun kecil. Mereka berdua berjalan ke arah air terjun kecil. Emang ada yang aneh dengan air terjun itu? Lukisan pemandian tujuh bidadari, di sini semua gunung tertutup salju. Sepertinya es yang mencair tidak banyak di sini, kata Jieji. Ayo! Cepat kita cari tempat untuk bisa masuk ke dalam, kata Yunying. Dan ternyata dugaan Jieji sekali ini benar. Di belakang nampak sebuah goa es kecil. Seraya meminjam pedang ekor api, Jieji mencabut sarungnya. Pedang ekor api mengandung hawa panas, dibuatnya lubang goa yang sempit itu menjadi besar. Dengan hawa panas pedang ini. Hanya beberapa saat, depan goa itu telah mencair. Mereka berdua masuk ke dalam, namun Jieji memperingatkan Yunying. Untuk kembali menyimpan pedang itu di dalam sarungnya. Goa ini juga hampir sama dengan goa di mana dia menemukan pedang ekor api. Goa berkelok-kelok dan sangatlah licin. Jieji dan Yunying berusaha untuk setengah jongkok supaya tidak terpeleset akan licinnya es di bawahnya. Sambil memegang tangan Yunying, Jieji meluncur perlahan bersamanya. Setelah sampai di dasar goa ini, Jieji menemukan sebuah lorong. Lorong yang cukup panjang dan lurus. Ketika Yunying mau beranjak terus ke depan, Jieji segera mencegahnya. Ini aneh, jangan-jangan ada perangkapnya. Dengan tapak, dia menghancurkan sedikit es di bawah kakinya. Es segera digenggam di tangannya. Jieji melemparkan lurus ke arah lorong. Dan benar, ternyata ada perangkap. Ketika es ini meluncur, dari samping kiri keluar panah yang mengikuti es itu. Kamu bisa lari lebih cepat dari lemparan esku itu tanya Jieji. Tidak. Jadi bagaimana kita lewat? Jieji berpikir sebentar. Hektometer. Ada kera, kali ini dihancurkannya lebih banyak es lalu dibagikannya dengan Yunying. Ayo kita lempar rame-rame, kata Jieji seraya bercanda. Mereka berdua melemparnya sekuat tenaga. Panah segera muncul tidak hentinya. Begitu es habis, Jieji kembali menghancurkannya lagi. Mereka berdua melempar es dalam waktu lebih dari satu jam. Dan terakhir, panah tidak meluncur lagi. Kenapa kamu bisa tahu dengan kera seperti ini kita bisa lewat tanya Yunying. Menurutmu, panah di sana tersimpan berapa banyak? Mana ku tahu. Maksudmu, suatu saat bisa habis ya kata Yunying kembali. Pintar, kata Jieji seraya mengusap rambut si nona ini. Ayo. Segera berangkat. Mereka berdua segera melewati lorong panjang ini. Di ujungnya terdapat sebuah pintu es, Jieji mendorong pintu ini perlahan. Karena mungkin dirasanya ada perangkap. Namun, setelah pintu didorong, tidak terdapat sesuatu, kecuali sebuah tempat dan lorong yang gelap. Dan di sana rupanya, kedua belah jurang telah menantinya. Bagaimana ini? Dengan kera apa kita melewatinya, tanya Yunying. Pinjam pedangmu itu, Jieji segera membuka sarungnya. Begitu dibuka, daerah gelap itu pun segera terang karena sinar merah pedang ini. Betapa terkejutnya mereka. Berdua, jalan yang tadinya jurang segera menampakkan setapak yang cukup jelas. Kamu berani melewatinya, tanya Jieji. Tentu, kata Yunying. Kalau begitu kamu di belakang, berpeganglah terus kepadaku. Baik. Pedang diarahkan ke jalan setapak yang muncul tersebut. Dengan perlahan, kaki Jieji mencoba mendarat ke jalanan ilusi itu. Dan benar, jalan ini bisa dipijak layaknya tanah. Dengan berjalan pelan, Jieji yang menggandeng Yunying melewatinya. Tidak sampai setengah jam mereka berhasil mencapai ujungnya. Di ujungnya, terdapat sebuah pintu es Jieji kembali dengan perlahan mendorongnya. Saat pintu ini terbuka, keduanya terpesona melihatnya. Ruangan es tampak luar biasa cantiknya akibat sinar matahari yang sedikit tembus. Rupanya inilah yang dimaksud dengan surga dunia itu. Seperti lukisan tujuh bida dari iang mandi, cantik dan berseni sekali namun menyesatkan, terbukti banyak perangkap tadinya di luar, kata Jieji. M.M. Kata Yunying seraya mengangguk. Jieji melihat ke kiri kanan, di sana juga sama. Terdapat rak buku, yang di mana diletakkan sebuah kitab. Buku kitab itu ternyata sama dengan buku kitab yang dipegang Yunying yaitu kitab ilmu memindah semesta. Coba keluarkan buku kitabmu itu, kata Jieji. Setelah diteliti, ternyata keduanya tidak sama. Kepunyaan Yunying adalah kitab ilmu memindah semesta dari tingkat 1 sampai ke 5. Sedang buku kitab dirak berisi tingkat 6 sampai 10. Jieji seraya mengangsurkan kedua kitab ini kepadanya. Jadi ini untuk ku tanya Yunying. Tentu, kamu punya awalnya. Mana mungkin ku ambil akhirnya, kata Jieji. Terima kasih, kata Yunying girang. Cuma ada satu hal lagi yang membuatnya penasaran. Ketika di gunung Fuji, saat diambilnya kitab dirak, muncul cahaya terang. Namun ini juga tidak kunjung muncul. Dia berjalan segera ke arah tengah. Di sana memang sepertinya ada tempat memasukkan pedang. Namun, kenapa pedang ini tidak muncul? Jika ada orang yang mencurinya, kenapa kitab ini tidak diambil? Baru berpikir sebentar, Yunying segera mengeluarkan pedang ekor api dari sarungnya. Dan mendekatkan pedang itu ke arah ditancapkan pedang. Sesaat setelah itu, muncullah sinar terang luar biasa. Sinar ini berwarna biru muda. Sesaat itu, hilangnya sinar biru ini menuju ke arah ditancapkannya pedang. Dan muncullah sesuatu benda berbentuk batang di tengahnya. Yah, inilah pedang legendaris itu. Pedang es rembulan. Di bawahnya tertulis ukiran kalimat. Aliran air membeku, menguasai dunia persilatan. Jieji yang melihatnya cukup terkejut. Bagaimana wanita kecil ini punya ide seperti itu? Bagaimana bisa kamu tahu harus didekatkan? Wah, ternyata kali ini saya mampu berpikir mendahuluimu, kata Yunying sambil tersenyum kecil. Wanita itu ibaratnya adalah YIN. Seorang laki-laki itu ibaratnya yang keduanya saling melengkapi. Jadi ketika saya melihat benda aneh yang mirip colokan pedang, Langsung ku keluarkan saja pedang ekor api ini. Cuma sesederhana ini, kok. Tentu mengingat ruangan sebelumnya, dan hal-hal sebelum kita masuk, maka bisa ku tebak sedikit, sambungnya. Wah, mungkin kera berpikir ku terlalu rumit. Ternyata pedang bisa muncul dengan kera begini sederhana. Sebelumnya malah ku pikir bahwa pedang ini sudah dicuri. Mengingat keadaan di Gunung Fuji, aku merasa heran. Kenapa kali ini setelah kitab diambil, sinar itu malah tidak muncul, kata Jieji menjelaskan. Tidak, ini adalah karya luar biasa besar loh. Jika tidak percaya, aku akan mengembalikan kitab ini ke rak. Dan yang mengambilnya harus aku dari sana, pasti cahaya yang kamu bilang akan muncul, kata Yunying. Seriaya berjalan ke arah rak, Yunying meletakkan kembali buku itu. Dan seiring itu, pedang yang nampak menancap itu hilang dari pandangan. Dan diambilnya kembali buku itu dari rak. Ternyata, apa yang dikatakan Yunying terbukti. Sinar biru muda itu kembali muncul, dan sesaat setelah itu, pedang yang hilang itu muncul kembali. Hebat! Makin lama rasanya kamu semakin menarik, kata Jieji memujanya. Untung pedang ekor api dari Gunung Fuji ini kamu yang menemukannya. Jika seorang wanita, maka cahaya di sana tidak akan muncul selamanya, kata Yunying sambil tertawa kecil. Jieji mengarahkan pandangannya ke pedang tertancap itu. Dengan segera, dia mengangkatnya, serta membuka sarungnya. Ketika terbuka, pedang ini kelihatan sangat indah. Warnanya biru muda dan mengandung hawa dingin luar biasa. Dengan meminjam pedang ekor api, Jieji menggabungkan kedua bilah pedang ini. Ternyata tidak muncul reaksi apapun. Jieji terus berpikir, apa rahasia yang terkandung dalam kedua bilah pedang. Setelah itu, Jieji berpikir mungkin kedua bilah pedang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu pemusnah raga. Yunying yang sedari tadi melihatnya berpikir dengan asik, lantas mengeluarkan suara juga. Apa kita akan keluar dari tempat kita masuk tentu. Mereka berjalan kembali menuju pintu es yang tadinya telah terbuka. Namun kedua pedang ini belum dimasukkan ke dalam sarung. Tibalah mereka di ruangan gelap tadi. Sesaat cahaya pedang langsung bereaksi, Jieji bisa merasakan getaran di kedua tangannya. Kemudian dengan pelalan, dia menggabungkan kembali kedua pedang. Lantas cahaya nan terang lantas muncul. Sebenarnya ruangan ini di bawahnya adalah jurang nan gelap tadinya. Namun setelah kedua pedang digabungkan, jurang nan gelap itu terlihat terang dan terlihat beberapa aksara. Ini adalah pesan yang terkandung di dalam dua bilah pedang ini. Dengan berjalan ke depan, Jieji membacanya. Selamat kepada pemegang dua pedang legendaris. Saya seorang pandai besi dari dinasti Tang sangat mempunyai keinginan menciptakan pedang terbaik sepanjang masa. Pedang ekor apiku buat dengan mencari batu meteor nan panas yang jatuh ke utara. Sedang pedang es rembulan kubuat dengan batu meteor yang jatuh di sini dengan menggabungkan meteor dan es nan dingin. Kedua batu meteor berfungsi mempertahankan sifat asli dua pedang ini. Semoga pemilik pedang mampu menggunakannya untuk membela kebenaran dan menegahkan keadilan. Setelah membacanya, Jieji kecewa juga. Dia berpikir bahwa inilah petunjuk untuk mencari asal usul ilmu pemusnah raga. Namun, yang didapatinya malah pesan dari pembuat pedang ini saja. Tetapi, Jieji sangat menghargai karya besar pandai besi ini. Ruangan ini, betul maha karya sempurna di jagad. Ingin rasanya kubungkus pulang. Dan kunik mati bersama kenalanku, kata Jieji seraya bercanda. MMM, kata Yunying seraya mengangguk kecil. Dari ruangan ini, mereka berdua akhirnya keluar juga. Herannya, pintu masuk mereka tadi kembali tertutup salju yang membeku kembali. Dengan hal yang sama, mereka keluar dari air terjun kecil. Jieji dan Yunying sangat mengagumi karyanan hebat ini. Setelah beberapa lama mereka menikmati pemandangan Gunung Hua yang tertutup salju. Akhirnya mereka turun gunung juga. Sekarang kita akan kemana? Tanya Yunying yang telah sampai di lembah Gunung Hua. Saya rasa kamu harus pulang dahulu. Sudah lebih dari 4 bulan kamu meninggalkan HVI. Sekarang saatnya kamu kembali. Tidak. Saya tidak akan kembali, kata Yunying. Tenang saja. Jika ada informasi tentang ibumu, saya akan mengabarkan padamu pertama, kata Jieji. Memang saya sungguh mengganggumu ya tanya Yunying. Tentu tidak. Saya ingin kamu pulang ke HVI. Latihlah ilmu kitab memindah semesta dengan baik. Selain itu, saya harus pulang ke Dongyang. Karena ada beberapa hal yang akan saya urus di sana. Kenapa tidak bawa aku sekalian saja? Tanya Nona kecil ini kembali. Karena apa yang bakal ku lakukan di sana sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibumu, kata Jieji. Kalau begitu, saya akan mendengarkan kata-katamu, kata Yunying. Jieji mengangsurkan pedang ekor api kepadanya. Namun Yunying menolaknya. Ini adalah hasil jerih payahmu. Seharusnya pedang ini disimpan olahmu saja, kata Yunying. Tidak, pedang ini kamu simpan saja. Saya tidak memerlukannya, karena saya sudah punya pedang es rembulan. Dan tenanglah, karena saya yang membawamu keluar dari HVI. Maka saya yang akan mengantarmu kembali, kata Jieji kembali. Ya, kata Yunying singkat. Dari kota Anding, mereka segera berangkat ke HVI. Perjalanan ini cukup jauh, dan tidak terasa memakan waktu selama sebulan. Akhirnya mereka sampai juga di HVI. Inilah saatnya Jieji akan berpisah dengan Yunying. Yunying yang berjalan dahulu menuju kota dengan pelan. Jieji terus melihatnya. Namun, tiba-tiba si Nona berpaling. Apa kamu akan merindukan ku tanyanya? Jieji menatapnya lama dan mengatakan. Tentu, semoga kita bisa berjumpa kembali tidak lama, katanya. Dan satu hal yang harus kamu ingat, jangan sembarang mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Karena saya tidak ingin hal yang diinginkan terjadi padamu, kata Jieji kembali. Semua pesanmu akan kuingat, kata Yunying sambil tersenyum manis. Setelah itu, si Nona memacu kudanya menuju ke kota HVI. Jieji terus menatap si Nona ini sampai dia hilang dari pandangannya. Setelah Nona ini sampai ke kota HVI, langsung tidak lama ayahnya sudah menjemputnya. Ini wajar saja, semenjak Yunying keluar dari rumah. Seng ayah sangat mencemaskannya. Semua orang di kota mengenal putri ketiga keluarga Wu ini dengan baik, maka dengan cepat informasi kepulangan puterinya telah sampai di telinga Wu Kuan. Nak, kamu ini tampak kurus. Beberapa bulan ini kamu kemana saja? Saya mencoba mencari informasi tentang ibu, tetapi hasilnya tetap nihil, kata Yunying. Wu Kuan segera mengingat istrinya yang tercinta itu. Setelah menikah dengannya di usia yang sangat muda, Seng istri cuma tinggal di rumah tidak sampai dua tahun, dan pergi jauh dengan alasan menyelidiki ilmu pemusnah raga. Namun tak disangkanya, 17 tahun setelahnya dia pulang. Namun kali ini kepulangannya juga tidak berapa lama. Setelah tujuh tahun, kembali dia meninggalkan Seng suaminya. Wu Kuan, seorang bekas penasehat perang yang sangat terkenal di wilayah timur China. Oleh karena itu, banyak yang bersedia membantunya. Ye Wu Efu Yan adalah teman lamanya ketika dia berada dalam pasukan dinasti Zhou. Keduanya pernah berjanji untuk saling mengikat tali perkawinan antar anak mereka. Setahun yang lalu, mereka pernah membicarakannya. Mengingat keakraban Yunying dan Liang Su semenjak kanak-kanak. Keduanya berinisiatif untuk menjodohkannya. Cepatlah pulang ke rumah, nak Liang Su sudah sangat merindukanmu, kata Seng ayah. Yunying cuma mengangguk pelan, langsung dibawanya kudanya berjalan di depan alihahnya. Wu Kuan yang melihat pedang pendek yang tergantung di pinggang Yunying, merasa aneh. Lalu ditegurnya anaknya. Benda apa yang kamu bawa di pinggangmu sambil menariknya keluar Yunying mengatakan. Ini cuma pedang biasa, namun karena cantik. Saya membelinya di kota Kaifeng. Seng ayah tidak bercuriga lebih lanjut, diikutinya si nona ini menuju ke kediamannya. Di Wismau, si nona setelah mengunjungi kakak-kakaknya langsung menuju ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Namun tidak berapa lama, pintunya telah diketuk. Adik, kamu telah pulang tanya suara seorang pria. Yunying tahu, yang memanggilnya adalah kakak seperguruannya. Segera dia bangkit dari tempat tidurnya, dan menuju ke depan kamarnya. Seperti biasa, kakak seperguruannya selalu mengajaknya ke taman kecil. Yaitu taman di mana Jie Jie pernah melihat mereka berdua ngobrol. Dik, apa kabarmu? Kenapa meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan tanya Liang Su? Saya mau mencari ibuku, katanya pendek. Kamu keluar kota sebenarnya dengan siapa sendiri saja, kata Yunying. Oh, bukannya kamu keluar kota bersama orang bernama Jie Jie itu tanya Liang Su yang agak gusar. Ya, memang dia keluar kota bersamaku. Tapi tidak lama, dia beranjak ke utara. Sedang aku ke barat, kata Yunying membohonginya. Oh, jadi begitu ya? Jika dia ketahuan keluar bersamamu, tidak akan kuampuni dia, katanya. Kakak, kenapa kamu ini selalu ingin mencari masalah dengan orang lain padahal? Orang tidak pernah bersalah padamu, kata Yunying yang sebenarnya membela Jie Jie. Kamu tahu, berapa besar cintaku kepadamu. Saya ingin memberikan kebahagiaan terbesar buatmu, kata Liang Su. Sampai sini, Yunying tidak mau berkomentar banyak lagi dengannya. Oh ya, anak buah ayahku pernah nampak kamu di loyang. Kenapa saat itu kamu tidak pulang? Dan mereka melaporkan bahwa ada pesilat hebat yang mengancam mereka. Siapa sebenarnya orang itu tanyanya kembali? Itu adalah jenderal baru yang diangkat kaisar, namanya Kawashima Oda, kata Yunying yang tidak sepenuhnya berbohong. Jadi kamu bersama jenderal itu? Aku pernah mendengar sepak terjangnya yang luar biasa dari ayah. Saya sangat mengaguminya, dan suatu hari saya juga akan melakukan hal yang lebih hebat dari yang pernah dilakukannya. Akanku usir pasukan Liao di utara dan pasukan Hon utara yang menjadi ancaman sang bertahun-tahun, kata Liang Su dengan penuh kebanggaan. Yunying yang mendengarnya tertawa dalam hati. Dalam pikirannya, kalau dia tahu bahwa Kawashima Oda adalah Jie Jie. Entah apa yang akan terjadi. Terima kasih telah menonton!